Bencana gempa berkekuatan besar yang mengguncang pulau Lombok berturut-turut pada tanggal 29 Juli serta 5 Agustus lalu, hingga kini memang masih menyisakan duka dan korban yang masih berjuang untuk dapat kembali pulih. Mengetahui kondisi memprihatinkan tersebut beberapa hari lalu, Indah Dewi Pertiwi bersama rekan-rekan kelompok kajian Umi Pipik pun, memutuskan untuk terjun langsung mengunjungi para korban gempa Lombok. Ya Allah, Alhamdulillah kemarin bisa ke Lombok dan bisa langsung melihat situasi di sana. Ya Allah, pada saat aku ke sana itu kan biasakan kita cuma melihat dari berita saja, dari TV, media online dan segala macam. Benar-benar banyak banget anak-anak kecil yang matanya itu biru, kena beton. Terus sudah gitu juga ada yang kakinya harus diamputasi, terus tulang kakinya juga harus diambil. Kita sudah sempat beberapa ke tempat kemahnya mereka juga gitu kan, karena kan mereka benar-benar kayak rumahnya tuh benar-benar hancur banget. Terus dengan kondisi yang mereka, ya Allah, ada yang di ICU gitu, yang belum sadar, makanya kita benar-benar harus bantu banget mereka. Karena mereka benar-benar lagi butuh bantuan kita, mereka benar-benar kayak trauma, kayak angin aja mereka sangkain itu gempa gitu. Ya Allah, aku sampai gak tega banget, ya Astagfirullah. Kunjungan Indah Dewi Pertiwi ke Lombok memang terbilang cukup singkat. Meski begitu, wanita berusia 27 tahun itu bersyukur dirinya dapat memberi support, serta sedikit bantuan kepada para korban. Cuman satu hari aja berangkat pagi pulang malam gitu, dan yaudah Alhamdulillah kita sempat ke Lombok. Lombok Barat ya, atau nama ke Lombok Utara, cuman waktunya gak cukup. Alhamdulillah bawa baju, ngeluarin Alhamdulillah. Baju-baju yang aku kan, yang dulu-dulu gitu kan, yang masih layak dipakai, itu aku bawa ke sana, dan Alhamdulillah gitu ya. Dan mereka masih butuh banyak banget, karena kayak sembahku aja, mereka itu kayak di sana tuh kehabisan.